Saudara hingga kini kematian Vina dan Eki masih menjadi misteri. Saksi-saksi baru mulai bermunculan di tengah viralnya kasus ini. Yang cukup mengejutkan baru-baru ini seorang pria bernama Dede yang juga menjadi saksi kunci pada kasus Vina dan Eki yang bergulir pada tahun 2016 hingga 2017 yang lalu mengaku semua BAP atau berita acara pemeriksaan kasus Vina atas dasar arahan dan settingan AEP dan Ibturudiana. Lalu mampukah keterangan para saksi ini mengungkap kasus yang sebenarnya? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber diantaranya Pitra Romadoni, Kuasa Hukum Ibturudiana dan juga Pasren, Kuasa Hukum Empat Terpidana Kasus Vina dan Eki Jutek Bongso dan juga Kabar Eskrim Polri 2008-2009 Komisaris Jenderal Polisi Purna Wirawan Susno Duwaji. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Saya ke Bung Pitra dulu, Bung Pitra sebagai Kuasa Hukum Pasren juga ya Bung Pitra ya. Dan Ibturudiana. Seb, minta tanggapan dulu soal Pasren yang dilaporkan ke polisi atas ketepangan palsu. Bagaimana responsa Anda sejauh ini? Yang pertama begini, saya melihat ini semakin hari semakin aneh opininya. Saya ingin garis bawahi bawasannya, Kapi itu tidak pernah menyebutkan dia tidak kenal dengan enam terpidana itu. Dia tidak pernah menyebutkan itu dari mulutnya. Oke. Jadi, jangan juga kita buat seolah-olah dia pernah menyampaikan dia tidak kenal dengan terpidana ini. Enam terpidana itu dia kenal kecuali yang namanya Ripaldi. Jadi, dari mana sumberan ini harus jelas juga. Tidak ada. Tidak ada, apa, Kapi ini ngomong di media, saya tidak kenal dengan enam terpidana. Tidak ada itu, satu pun. Jadi, jangan dibuat framing ya. Seolah-olah ini Kapi menyampaikan komentar dia tidak kenal dengan enam terpidana. Nah, dia kenal. Yang tidak kenal cuma, Kak. Cuma Ripaldi seperti itu. Baik. Itu harus diluruskan dulu karena ini merupakan peradilan media sosial jadinya. Kita tidak boleh seperti itu. Oke. Baik. Terkait dengan Pak Pasren, ya. Ini kan Pak Pasren telah dilaporkan ke Mabes Polri oleh rekan-rekan kita, Ajutek Bongso. Oke. Saya kira kita hormati hak hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan tersebut. Tinggal nanti bagaimana mengujinya ini, apakah benar klien kami ini melakukan kesaksian palsu atau tidak. Itu yang akan membuktikan itu tentu adalah pelapor beban pembuktiannya. Sebagaimana asas aktori inkambit probatio. Siapa yang membuat laporan, dia harus membuktikan. Nah, kita pada intinya menghormati hak setiap warga negara yang menumpuh upaya hukum. Itu kita hormati. Tapi diingat, ya. Apabila memang tuduhan itu tidak benar, ya. Tentunya sebagai warga negara yang baik juga, kita akan menggunakan hak hukum. Dan terkait dengan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Abdul Pasren dan Kahpi, dua hari yang lalu, kita telah melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk membuktikan tuduhannya. Kalau memang tidak bisa diklarifikasi dengan baik, tentu kami akan melayangkan somasi. Dan akan diproses dengan laporan polisi juga. Dengan tuduhan, jitna, dan pencemaran nama baik. Nah, terkait dengan, ada ini yang lagi viral juga, ya. Katanya Dede. Ya. Suruh oleh Bapak Ibtu Rudiana untuk men-setting. Saya pastikan itu adalah tidak benar dan fitnah. Karena, ya, saya luruskan di sini. Pada tanggal 31 Agustus itu, sebelum 31 Agustus, Pak Rudiana tidak kenal yang namanya Aeb dan Dede. Ya, kenal itu pada tanggal 31 Agustus 2016. Sekitar pukul 14.00 WIB, ya, dia bertemu dengan Aeb dan Dede. Nah, itu ditanya kepada Pak Rudiana, apakah pernah melihat peristiwa pada tanggal 27 Agustus, ya, yang dia diinformasikan itu laka lantas. Ya, jadi mereka ini menyampaikan, Aeb juga menyampaikan kepada Pak Ibtu Rudiana, ya, saya melihat, Pak, bahwasannya ditunjukkan sepeda motor. Motor ini dikejar-kejar, nih, dan dilempar oleh batu. Gitu, loh. Terus ditanya lagi ke si Aeb-nya. Apakah benar, apa, kalian juga melihat seperti ini, sepeda motor benar. Ciri-cirinya bagaimana? Diapalah disebutkan pakai Tenso Flash. Nah, sehingga pada pukul 14.00 itu, beliau kasih nomor handphonenya kepada Dede dan Aeb. Disimpan mereka. Apabila memang melihat pelaku ini, ya, tolong kasih tahu saya. Seperti itu. Oke. Jadi, informasi yang disampaikan Dede ini, bahwasannya dia disetting oleh Ibtu Rudiana, ini hebat sekali informasinya. Kan yang periksa dia itu adalah penyidik Cersei, Poresta Cirebon. Bagaimana mungkin itu disetting oleh Rudiana, sedangkan dia sendiri diperiksa oleh penyidik Poresta Cirebon. Tentu, ya, kami juga terkait dengan video itu. Tadi malam sudah membentuk tim, ya, ada tim 6 yang menaungi 60 advokat, ya, untuk melakukan tindakan hukum ke depan. Karena kami kira, cukup sampai di sini, kita berikan panggung kepada mereka-mereka ini, dan kita hormati yang mereka buat laporan polisi, ya, dan kita tentu akan menggunakan hak hukumnya juga untuk memproses ini kerana pidana seperti itu. Karena sudah cukup sabar, saya kira, klien kami, Petul Rudiana, menahan ini semua, dan ke depan kita akan melakukan tindakan-tindakan hukum kepadanya siapapun yang membuat pidana. Ya, Bung Pitra begini, oke, ini memang harus diuji kembali, gitu ya, apa yang dikatakan oleh Dede, lalu juga apa yang dikatakan oleh siapapun, begitu. Ini kan berdasarkan pernyataan-pernyataan, pembicaraan-pembicaraan, tapi adakah dari Ibtul Rudiana, misalnya klien Anda juga, atau kepasren, yang memiliki physical evidence, atau bukti otentik, bukti fisik, begitu, yang bisa membantah pernyataan-pernyataan yang dianggap oleh Anda tadi tidak benar, atau hoax, begitu. Kalau pernyataan itu adalah pernyataan opini, tentu kita memiliki bukti, ya, sesuai dengan pasal 184. Kita yakin itu, dan saya pede terhadap itu, gitu loh, bahwasannya yang disampaikan oleh Dede tersebut tidak benar. Untuk itu, ya, per hari ini nanti kita akan layangkan somasi terbuka, ya, dan kemungkinan dalam waktu dekat kita akan membuat laporan polisi. Berikut itu, Mas Pitra, saja. Yang saya sebut tadi, physical evidence itu tadi, ya, Bung Pitra, ya? Itu pasti ada. Oke. Jadi kita mau mengatakan itu kepada publik, karena kita menghormati penyidik, dan kita menghormati proses hukum yang bekerja. Kalaupun rekan-rekan mau menanyakan nanti terkait apa saja bukti yang kita miliki, tentu ada, dan itu silakan ditanya nanti ke penyidik. Karena memang hari ini, ya, telah dibentuk tim tadi malam, dan tim ini sudah bekerja semua, ya, selanjutnya kita, giliran kita nih yang akan menyerang, gitu loh. Jangan klien-klien kita terus yang diserang. Oke. Seperti itu. Oke, Pak Jutek, saya juga minta tanggapan Anda nih, kalau begitu dengan adanya kesaksian, bukan kesaksian sih, sebetulnya pernyataan ya. Pernyataan Dede kalau kesaksian kan di depan aparat penegak hukum, begitu. Ini hanya pernyataan di depan tokoh masyarakat, begitu. Dan dipublikasikan akhirnya ke publik. Respons Anda sejauh ini bagaimana pernyataan Dede ini di media sosial yang sudah tersebar ke publik? Oke, selamat pagi para pernyataan dan juga kita semua. Betul saya sampaikan, kemarin saya sudah bertemu dengan saudara Dede, ya. Oke. Untuk menggali, karena kepentingan kami kan mencari nofum, ya. Nah, perlu saya luruskan, ya. Rakaian peristiwa ini terjadi adalah 31 Agustus, jam 10 pagi, ya. Aisto Rudiana melakukan penyelidikan sendiri ke lokasi TKP, lalu pukul 14 bertemu dengan saudara Aib dan Dede, ya. Lalu setelah berbincang menurut pengakuan bahwa dari Aib dan Dede ada terjadi, apa namanya, kejar-kejaran motor dan perlemparan terhadap segulombolan antar geng motor, ya. Dan pelakunya menurut informasi dari Dede dan Aib itu yang biasa nongkrong di SMP 11, ditinggallah nomor telepon dari Aib itu Rudiana kepada mereka. Lalu pukul, sorry, pukul itu pukul 14. Pukul 16, ya, Dede itu menelpon, bukan Dede, Aib, apa, Aib ya, menelpon Aib itu Rudiana. Oke. Lalu datang mereka, ya, Aib mengkabarkan bahwa yang biasa nongkrong di SMP 11 itu sedang nongkrong, intinya begitulah. Datang Pak Rudiana, ya, dengan tim, ya, menurut pengakuan mereka, seingat mereka, ya, ini pengakuan mereka, ya, seingat mereka, katanya berjumlah 4 atau 5 orang, ya kan, Pak Rudiana dengan timnya, mengambillah 8 orang yang nongkrong di depan SMP 11, ya kan, dibawa ke sat narkoba, ya kan. Nah, timbullah peristiwa itu dan rangkaian terus seperti yang sudah kita sampaikan, ya kan. Ada dugaan penyiksaan, ada dugaan penganiayaan, ini menurut pengakuan dari klien kami kepada kami. Para terpidana, ya. Sebabnya, ya, bukan, ya, bukan, ya, makanya, makanya kami lakukan. Ada loh berita acara penyerahannya. Jangan salah. Ya, tahan dulu, Bung Pitra, nanti saya kasih kesempatan untuk Anda untuk membantah ataupun merespons pernyataan dari Bung Jutek, silahkan dilanjutkan, Bung Jutek. Ya, dari situ, sekali lagi ya, menurut pengakuan dari klien kami, ada dugaan, ya, penganiayaan, dan pemukulan yang dilakukan oleh Aik Turudiana dan kawan-kawan kepada mereka. Memang si Jaya dengan Sudirman katanya dipisah. Oke. Kan gitu, kan, pemeriksaan. Lalu, tanggal 2 September, Dede, ya, seperti yang sudah beredar itu, betul, ya, ini tanggal 2 ya, 3 hari atau 2 hari sesudah penangkapan. Oke. Jadi, bukan tanggal 31 Agustus. Oke. Tanggal 2 September, menurut, di dalam BAP, jam 9.30, artinya pagi. Menurut pengakuan Dede, dia itu tanggal 3, 2 September itu malam, nanti kita uji, satu, ya. Nanti kita uji, ya, dia bertemu yang cerita-cerita itu, ya kan. Kemudian, Dede, ya, sesuai dengan yang diceritakan tadilah, dia bingung kenapa dipanggil sama Aip ketika sampai di Pores Cerbon, Pores Kota, ya, lalu, ya, terjadilah peristiwa, apa namanya, dia di BAP dan mengakui adanya kejar-kejaran dan juga timpuk-menimpuk itu, kan, gitu, ya, apa namanya, pelemparan batu itu, kan, gitu, kan. Oke. Lalu, Aip sendiri, di BAP tanggal 6 September, ya, Aip sendiri. Nah, menurut pengakuan Dede, bahwa Aip sama dia, itu di BAP 2 September, tapi kenapa di BAP-nya itu munculnya 6 September, itu juga kami akan bertanya, kan, gitu. Ya kan, berdasarkan kesaksian Dede, kan banyak lah, nanti gampang kita bertanya-nya. Kemudian yang keberikutnya, ya, Dede mengaku bahwa dia memang membeli rokok dan tidak pernah terjadi, ada geng motor, ada timpukan batu, ada lemparan batu, dan juga pengejaran dan yang lain, itu semua tidak pernah. Itu semua dia sudah bikin pernyataan, ya, yang sudah kami pegang, dan itu akan kami nofum, ya, kan. Kemudian, satu lagi nih, Mas, yang penting, ini yang kami juga akan uji. Ada BAP kedua, tanggal 23 November 2016, ya, kemarin kami pertunjukan ke para Dede, dia katakan tidak pernah dia di BAP, karena tidak ada panggilan. Ini kita akan uji, bersara-sara keterangan-keterangan itu, kan. Semua akan diuji pasti, oke. Ya, semua kita akan uji berdasarkan keterangan-keterangan itu. Kita akan mencari kebenaran, Mas, ya, bahwa kami advokat ini kan diajarkan lah, ya, bahwa kita akan mencari kebenaran walaupun langit runtuh. Kami tidak membela klien itu secara membabi buta. Kami, sampai saat ini, ya, kami membela klien kami tidak menganggap klien kami ini seperti malaikat yang tidak bersalah. Kami tetap menguji keterangan klien kami, itu sebabnya kami laporkan supaya semua informasi ini dapat diuji oleh penyidik. Kami sangat percaya kepada lembaga kepolisian. Oke. Gitu, Mas. Oke, baik. Ya, Anda tanggapan seperti ini? Saya sebelum ke Pak Susno, silakan, Bung Pitra. Ya, yang pertama kita ucapkan terima kasih, ya, kalau Bung Jutek itu percaya kepada kepolisian, itu harus kita apresiasi, karena itu adalah benar-benar kepolisian. Terus yang kedua, ya, saya ingin, apakan, uruskan dulu, bukan tegakkan kebenaran walaupun langit akan runtuh, biar disetia rohid kailum, artinya itu tegakan keadilan walaupun langit hendak runtuh. Baik, saya ingin sampaikan, terkait dengan yang disampaikan Dede itu, itu tidak masuk akal. Karena tanggal 31 itu, ya, Dede sendiri yang menjelaskan kepada Bapak Ibtu Ruliana, bahwasannya dia melihat langsung dengan mata kepalanya ada aksi kejar-kejaran dan lempar batu. Tanggal 31, loh, bukan tanggal 6 atau tanggal 2 seperti yang disiputi tadi, tanggal 31 Agustus. Sehingga disitu sudah clear, ya. Jadi terkait apapun testimoni-testimoni mereka, ya silahkan aja, gitu loh. Nanti kan akan kita uji di dalam, apa, pembuktian proses hukum. Itu tidak ada masalah bagi kita. Tapi ingat, dengan keterangan-keterangan yang masih praduga ini, itu telah menumbuhkan fitnah terhadap Bapak Ibtu Ruliana, karena mereka langsung menyebut namanya, loh. Saya disuruh ataupun disetting oleh Ruliana, ini sudah mengarah kepada orang, itu menuduh, itu namanya. Bukan asas praduga lagi, gitu loh. Padahal ini belum ada proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan tuduhan itu. Nah, ini yang menjadi persoalan tentunya ke depan. Saya hira, ya, kita berharap semuanya tolonglah hargai proses hukum yang sedang berjalan ini. Sekalipun itu proses hukum di pengadilan, kita hormati apapun itu keputusannya, bahwa proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian, maupun proses nantinya di pra-penuntutan, itu kita hargai, karena kita sebagai warga negara yang baik, tentunya kita percaya kepada penegak hukum kita. Apabila memang ada yang salah, ya silahkan melalui jalur hukum. Jangan menimbulkan fitnah dan mencemarkan nama baik orang. Tentu yang dirugikan adalah pribadi orang tersebut dan keluarganya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Saya ke Pak Susno, sebagai orang yang juga pernah menjadi aparat penegak hukum, bahkan memimpin baras krim polri begitu, melihat pernyataan yang muncul di tengah-tengah publik begitu, meskipun melewat sosial media, namun ini dikatakan ada ketidaksesuaian dengan pernyataan Dede sebelumnya, ini tiba-tiba muncul ke publik begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Dan bagaimana pengahinya? Apa yang harus dilakukan pihak kepolisian menghadapi pernyataan seorang Dede ini yang tiba-tiba muncul? Ini fenomena yang bagus ya. Kita ambil manfaatnya. Kenapa? Karena kalau kita menggali sendiri, kita ini kan tidak berada di TKP, tidak mengalami, tidak melihat langsung kejadian dan sebagainya. Kita hanya menerima informasi-informasi. Nah, informasi itu mana yang benar? Nah, mana yang benar tentunya harus diuji. Nah, diuji itu apa? Alat pengujinya ya alat bukti juga. Dan kita sudah tahu bahwa keterangan saksi yang sudah di depan pengadilan, di bawah sumpah pun, itu belum tentu benar. Harus diuji dengan alat bukti yang lain. Karena keterangan saksi berdiri sendiri itu tidak laku, dia dijual. Nah, jadi kita perdebatkan di sini ya bagus. Kita menguji ilmu kita. Tetapi mana yang benar, saya sangat bangga lah dengan diskusi pagi ini, baik dari Nadinda Fitra, maupun dari Nadinda Jutek. Oke, bawa ke ranah hukum. Aparat penegak hukum. Itulah yang akan mengujinya. Apakah Dede yang benar? Apakah Pak Rudiana yang benar? Apakah Pak Sren yang benar? Ataukah yang lain yang benar? Oke lah, diperdebatkan di sini boleh. Tapi kita tidak boleh menjustice gitu. Mengatakan dia pasti. Tapi kita hanya menyampaikan apa yang kita dapat. Yang saya dapat dari Pak Sren adalah ini. Yang didapat dari Rudiana adalah ini. Yang didapat dari Dede adalah ini. Mana yang benar? Tentunya kita uji dengan alat bukti yang lain. Dan alat bukti yang paling mujarab itu adalah alat bukti yang dikatakan tadi adalah dengan Scientific Crime Investigation. Ya, betul. Oke, mari kita tunggu. Ini bagus. Ini kenapa saya katakan bagus? Ini perkembangan dari semula. Kalau semula, sudah dikatakan ini pembunuhan. Dan sampai BAP pun pembunuhan. Majelis Hakim pun mengatakan ini pembunuhan. Dari tingkat pertama, tingkat banding, sampai makam agung. Ternyata ada perkembangan baru. Nah, apakah tidak boleh putusan Hakim itu harus dihormati? Itu masing-masing silakan menghargai dihormati apa dilawan. Tapi yang jelas hukum memberikan kesempatan untuk putusan yang dianggap tidak benar, tidak adil harus dilawan. Cara melawannya apa? Sudah ada, kan? Kalau pada tingkat penyidikan, cara melawannya adalah dengan peradilan. Kalau pada tingkat pengadilan pertama, cara melawannya dengan banding. Terus, jadi artinya bukan berarti putusan itu harus diterima dan harus dihormati. Apakah dilawan itu dihormati? Ya, tentunya tidak. Ong dilawan, tapi melawannya bukan dengan omelan, bukan dengan mengatakan apa-apa, tapi ada sarananya. Mari kita, sarananya itu kita gunakan. Ini bagus untuk pembelajaran bangsa. Bukan kita saja. Termasuk saya, rakyat. Saya ini sudah jadi rakyat. Aparat penegak hukum, mahasiswa-mahasiswa penegak hukum. Ini hukum itu berproses, berkembang, termasuk pemahaman kita juga berkembang. Bagus sekali ini. Itu tadi yang saya katakan, bahwa polisi itu hanya menerima informasi, baik dari Dede, baik dari Ibturudiana, dari Pastren, dari siapapun. Tapi kembali lagi, seperti yang Pak Susno bilang, bahwa yang menjadi alat uji utama adalah alat bukti. Artinya physical evidence yang lebih penting, berdasarkan scientific crime investigation. Nah, saya kembali ke Bung Jutek, kalau begitu Bung Jutek, kalau tadi Bung Pitra mengatakan, ada bukti-bukti fisik, bukti-bukti physical evidence, begitu yang akan diajukan bahwa Ibturudiana ini, ya pokoknya intinya untuk membantah semua pernyataan Dede, bahwa Ibturudiana lah yang merekayasa semua ini. Ini, jika demikian, dari Anda sendiri sebagai kuasa hukum dari para terpidana, begitu yang sudah dihukum saat ini, dan sedang dalam proses untuk mengajukan PK. Ada physical evidence juga yang bisa dikuatkan untuk membuktikan bahwa pernyataan yang dikatakan oleh Dede ini adalah benar. Jadi gini, Mas. Tentu kami ketika membuat LP dan laporan polisi kami diterima, kami sudah sertakan bukti awal. Kami mengkoreksi ya, dalam hal pidana, kami hanya menyerahkan bukti yang kami ada, bukan tugas kami untuk membuktikan. Karena tugas pembuktian itu adalah nanti dari penyidik untuk membuat perang peristiwa itu, lalu nanti jaksalah mewakili negara yang akan menuntut. Kalau yang disampaikan Pak Fitra tadi dalam perdata, oke, ini kami meluruskan. Kami ini hanya melaporkan dugaan ABCD, ini bukti awalnya, polisi selaku penyidik itulah makanya melakukan penyelidikan. Benar nggak yang dilaporkan? Kalau dirasa benar, naiklah itu menjadi sidik. Kalau ada pidana-nya itu kita kembali ke S1 lah ya, jadi itu yang saya mau terangkan. Kemudian berdasarkan bahwa yang kami miliki, saksi kunci yang melihat ada di lokasi TKP di awal menurut pengakuan mereka, ada namanya Liga Akbar, ada namanya Dede, ada namanya AED. Hanya tiga orang itu, tiga orang itu, dua sudah merubah atau menyatakan itu tidak benar, yaitu Dede dengan Liga Akbar. Jadi kuncinya, ini sisa satu di AED, kita tinggal lihat bagaimana. Dan belum lagi kita bicara kejanggalan-kejanggalan yang lain, yang disampaikan Bang Susno tadi betul. Ya kan, saksi itu baru satu alat bukti, alat bukti yang lain kalau ada penusukan, ada nggak DNA-nya gitu. Kemudian batu dilempar, ada nggak, sama gitu kan. CCTV, kenapa nggak dibuka? Itu juga petunjuk, barang bukti, kan gitu. Kemudian ada HP dan yang lain yang disampaikan, kenapa tidak dibuka? Saya berpikir, biarlah polisi, karena bukan tugas kami untuk membuktikan itu, kami hanya melaporkan dengan dugaan. Makanya di dalam laporan kami kan dugaan, dugaan yang dilakukan oleh para, apa namanya, yang kami laporkan. Tugas polisilah melakukan penyelidikan, membuat terang satu peristiwa. Kalau ada pidana, maka dilakukan gelar, naiklah menjadi sidik, ya kan. Lalu sidik itu menentukan siapa tersangkanya. Kan begitu Bang Susno ya, di dalam apa? Di dalam hukum acara pidana kita. Kalau diperdata, betul siapa yang mengugat, siapa yang ini dia yang harus buktikan. Kalau dalam hal pidana, saya pikir bukan tugas kami, kami hanya memberikan keterangan awal, kan gitu kan. Kalau semua nanti pencuri kami laporkan, kami harus buktikan sampai kami ini, ya berarti kami penyidik sendiri, gitu kan. Terima kasih lah atas semua masukan. Menurut saya, marilah kita tunggu. Jangan jadikan, saya setuju, jangan jadikan media sebagai pengadilan atas peristiwa ini. Tapi untuk memberikan, apa namanya, pelajaran lah. Makanya saya tidak pernah mengembung-gembung, Mas. Saya ini Ketua IKADIN ya, Ketua DPC IKADIN, kami ini di advokat pejuang ya, kalau kami berdiskusi itu sampai gebrak meja, sampai teriak-teriak, sampai balik meja, itu biasa kami itu. Tapi ketika keluar, ya ketika keluar, kami tenang, gitu kan. Oh, tanya lah, teman-teman di Bandung itu tahu siapa saya, gitu kan. Saya tidak pernah, mereka juga keheran, kok tenang ya abang ya. Oh iyalah, buat apa kita, di mana di dalam media kita garang, semua orang bisa lakukan itu, Mas. Itu Mas, ya. Oke Mas, lanjut. Baik, nanti juga akan ada konferensi pers, sebetulnya dari DPN Peradi ya, Pak Jutek, yang akan kita nantikan pukul 15. Dan Pak Jutek, sepertinya ada agenda lain yang harus dijalani. Saya ucapkan terima kasih juga sudah bergabung pagi hari ini. Tapi setelah jeda, nanti saya juga akan kembali berbincang dengan Bung Pitra dan Pak Susno tentang peran Ibturudiana dalam kasus ini, bagaimana yang harus di, peran apa yang harus didudukan dalam kasus ini. Apakah memang Ibturudiana perlu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan publik bahwa ini adalah kasus yang memang terjadi dan sudah ingkrah diputus pada tahun 2017 lagu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetap lo bersama. Saya ingin Mas ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jutek. Membahas perkembangan paling akhir dari kasus pemenuhan Vina dan EKI, di mana ada beberapa terpidana yang mengajukan PK, tapi juga di sisi lain, ada Ibturudiana yang saat ini posisinya sedang bertahan, kalau bisa dibilang karena banyak tudingan-tudingan juga yang muncul pada Ibturudiana dan harus dijelaskan kepada publik yang pagi hari ini juga diwakili oleh kuasa hukumnya Bung Pitra Romadoni. Bung Pitra saya akan tanyakan juga, kalau begitu dalam kasus ini dan Anda sebagai orang yang sudah ditunjuk oleh Ibturudiana sebagai kuasa hukumnya, bagaimana Anda bisa mendudukan Ibturudiana dalam kasus ini sebenarnya? Ya baik. Yang pertama Mas ya, kita juga baru diberikan amanah ya kemarin Bapak Ibturudiana, tentu kita selaku penasihat hukum akan profesional dengan memberikan pendampingan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, terkait dengan apa, tadi saya ingin jawab dulu mengenai ketentuan pembuktian, bahwasannya beban pembuktian itu ada pada penyidik itu hal yang keliru. Bagaimana mungkin kita tekankan kepada penyidik polisi buktinya tidak ada. Itu namanya memaksa seseorang untuk melakukan penetapan tersangka terhadap orang tapi bukti yang tidak ada. Itu perlu harus diberikan. Beban pembuktian itu adalah pada pelapor. Tentunya pelapor melaporkan suatu hal itu harus memiliki bukti permulaan dulu yang cukup dan sah. Minimal dua alat bukti yang sah. Jadi nggak bisa juga kita bilang nanti biar penyidik aja lah mencari buktinya semua. Nggak boleh seperti itu. Kalau ada bukti permulaan itu nanti pengembangannya di penyidik itu betul. Tapi kalau semuanya diserahkan ke pembuktian tanpa ada bukti, itu nggak boleh. Itu nanti bisa di SP3 gitu loh. Atau di SP2 lidkan. Nah jadi asasnya tadi sudah saya sebutkan ya, bahwasannya asas onus probandi. Artinya beban pembuktian itu ada pada penuntut. Nah jadi terkait dengan tudingan-tudingan pihak-pihak lain, ini saya lihat banyak munculan seperti jamur. Salah satu contohnya ada kemarin yang mengaku suruhan dari Bapak Ibu Turud. Rana namanya Rana, penjaga makam. Dan dia menyatakan saya disuruh oleh Ibu Turudiana untuk menjaga makam Eki dilarang orang berjiarah. Katanya gitu, kompredifikasi lagi. Terus dilarang untuk ngambil foto-foto. Saya tanya langsung ke Pak Ibu Turudiana, apakah benar Pak seperti itu Bapak suruh orang untuk melarang berjiarah? Oh tidak, saya tidak kenal dengan yang namanya Rana. Terus saya juga tidak ada melarang orang untuk mempoto-foto silahkan saja. Kalaupun ada orang yang mau berjiarah, saya kira kita keluarga berterima kasih. Dan kita senang ada orang yang menjerai almarhum. Artinya ini banyak bermunculan, kita juga gak tahu siapa yang menciptakan ini. Terlalu meluas begitu ya artinya ya? Ini kan persoalannya terkait dengan pembunuhan dan pemerkosaan. Ini sudah melebar kemana-mana sampai ke, dibilang lagi kemarin itu bukan anak kandung beliau, dibilangnya masih hidup. Nah ini sudah memunculkan isu-isu yang menurut saya ini sudah tidak sehat lagi gitu. Maka dari itu ya kemarin saya juga sudah yakinkan pihak keluarga ya agar ini diluruskan pelan-pelan. Mengingat ini sudah menjadi benang kusut yang mencemarkan dan membaik keluarga. Kalau memang perlu izin daripada pimpinan, karena beliau sebagai anggota Polri, kita akan bersulat resmi kepada pimpinan institusi yang mudah-mudahan beliau diberikan izin. Seperti itu Mas. Baik, Pak Susno, kita sempat diskusi juga beberapa pekan yang lalu ya. Pekan lalu kalau tidak salah. Dan ada beberapa hari juga kita intensif itu berdiskusi bahwa Ibturudiana ini punya peran penting untuk menjelaskan titik terang kasus ini. Dan saat ini diwakili oleh Bung Pitra, ya setidaknya Ibturudiana sudah muncul ke publik ya melalui Bung Pitra begitu. Bagaimana Anda melihat kemunculan Ibturudiana ini sekarang dan dengan diwakili oleh Bung Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Bagaimana Pak Susno? Pertama saya bersyukur ya, apalagi sudah mendengar statement dari Bung Pitra ya, bahwa dia sudah resmi menjadi penasihat hukumnya, berarti keterangan-keterangan dari Bung Pitra terkait dengan Ibturudiana itu resmi. Datanya penjelasan resmi, ini bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Ada mungkin sudah kalau kita jumlah ratusan masalah yang nantinya akan beranak menjadi masalah. Masalah ini yang saya katakan itu bukan masalah hukum ya, tapi permasalahan di ranah sosial publik ya, di ranah medsos. Apakah kita bisa cegah ini? Tidak bisa gitu. Karena masing-masing bebas, tidak ada komandannya. Nah, yang bisa menjawab ini, bisa menjelaskan ini adalah Ibturudiana langsung dan atau penasihat hukumnya. Misalnya, misalnya saja, Ibturudiana menghilang, dilindungi. Anaknya yang meninggal itu bukan anaknya. Dan sebagainya termasuk Ibturudiana adalah beri kayasa kasus ini. Itu akan berkembang terus. Tapi nanti, apa yang dikatakan tadi, diinventarisir, entah mau dijelaskan sekaligus, entah satu-satu atau selima-lima, itu bagus. Publik menunggu itu. Dan jangan biarkan ini berkembang. Kalau ini berkembang terus, kita akhirnya berdebat, memperdebatkan sesuatu statement yang belum kita dapat dari sumber resmi. Syukur Alhamdulillah harus sering-sering ini Bung Pitara ini menjelaskan apa yang ditanya oleh publik. Dengan gayanya yang slow bersama melati putih. Kalau melati merah, melati merah dia mungkin agak gregas. Tapi melati putih kok slow. Ini yang ditunggu publik begitu ya Pak Susno ya? Ditunggu. Ya, ditunggu. Baik. Kembali tadi perdebatan soal penyidikan dan penyelidikan, Pak Susno. Bahwa ada anggapan dari tadi Bung Jutek yang sudah meninggalkan kita tadi lebih dulu. menganggap bahwa penyidikan itu ya adanya di kepolisian begitu ya. Dan alat bukti juga yang diajukan polisilah yang mencari. Tapi kan alat bukti ini juga perlu di-assist oleh kuasa hukum atau pelapor untuk bisa membantu pihak kepolisian. Seperti yang diungkapkan juga oleh Bung Pitara. Anda sebagai penyidik bagaimana memerlukan? Apakah bisa dicari sendiri atau memang memerlukan asist juga dari pelapor untuk alat bukti ini, Pak Susno? Hukum itu tidak kaku dan tidak mati ya. Tidak berarti bahwa perdata itu yang membuktikan adalah siapa yang membuat dalil. Dia yang membuktikan. Pidana hanya melapor saja, terus aparatlah yang harus membuktikan. Itu mungkin rumusan pasal atau itu ada gium, ada gium. Tetapi kan dalam prakteknya tidak begitu. Misalnya saya melaporkan, apa namanya, saya ditempeleng gitu di pasar tadi. Siapa yang menempeleng? Saya tidak tahu yang menempeleng. Silahkan polisi membuktikan siapa yang menempeleng saya. Karena agak susah ya. Bukan berarti saya tidak usah. Oh saya ini tempeleng Pak, ini segini tadi saya foto yang menempeleng saya, wajahnya begini. Saya bukan membuktikan, tetapi memberikan bahan silahkan polisi cek benar enggak ini orangnya. Atau Pak rumah saya, apa namanya, tanda tangan saya di slip pengambilan deposito saya dipalsu. Dipalsukan. Saya karena yang ngomong gitu kan polisi kan enggak tahu kan. Nah tapi kalau saya Pak, ini Pak contoh tanda tangan saya, ini contoh slipnya, tapi saya enggak tahu ini apakah dia yang masukkan apa tidak. Nah ini polisilah yang mengembangkan. Nah apa namanya itu polisi yang membuktikan, apa namanya itu polisi yang mengembangkan, apakah namanya itu saya yang membuktikan selaku pelapor. Pelapor itu istilah masing-masing. Jadi memang dalam hukum itu ya begitu lah, asiknya belajar hukum itu kan enggak akan pernah tamat, walaupun sampai S4, sampai S4 pun enggak akan tamat. Oke gitu lah. Baik, ini yang sekarang menarik ya kalau publik mengatakan seru, tapi kalau kita melihat sekarang ya bukan seru atau tidaknya, tapi ada pembanding, pernyataan pembanding sekarang yang menjadi pencerahan buat kita semua dengan hadirnya Bung Fitra sebagai kuasa hukum Ibturudiana begitu ya Pak Asusno ya. Nah ke depan Anda melihat jika kehadiran Ibturudiana melalui Bung Fitra ini sudah ada begitu, apa yang akan terjadi, apa yang akan muncul di kasus pembunuhan Vina ini, terutama untuk upaya-upaya PK yang saat ini juga sedang diajukan para terpidana, yang sudah, bahkan ada yang sudah bebas, salah satunya akan bersidang nanti hari Rabu tanggal 24 Pak Susno. Oke, isu besar yang berkembang sekarang adalah satu tentang kesaksiannya. Kesaksian ini dinilai palsu, ini yang benar, termasuk juga merekayasa kesaksian. Itu satu isu yang besar. Isu yang kedua, yang berkembang di dalam kasus ini, bahwa peristiwa ini bukanlah peristiwa pembunuhan, tapi peristiwa kecelakaan. Nah dua isu ini yang sangat menarik ini. Mana yang benar, tinggal kita bedakan. Apakah isu ini kecelakaan, apakah isu ini adalah pembunuhan. Apakah isu ini kesaksian palsu menyangkut rikayasa, apakah itulah yang sebenarnya. Nah, ini sangat benar ya, ini awal kita membahas ini kan. Kita belum bisa mengatakan atau mempunis, memberikan judge bahwa ini palsu. Tidak, marilah kita lihat dan publik ikuti dengan seksama. Inilah pelajaran hukum yang mungkin 3-4 semester ini. Bagus ini, bagus ya. Baik, terakhir untuk Bung Pitra, saya tanya dulu keadaan Pak Ibturudiana saat ini bagaimana? Nah, dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, Pak Pitra, Abu Pitra? Ya, sebagai anggota polri yang aktif, ya keadaan beliau sehat dan baik saja, dan bertugas sebagaimana mestinya sebagai anggota polri. Jadi, tiap hari itu tidak ada, beliau menghilang. Jadi, kalau dikatakan hilang, nggak ada lah ya? Nggak ada sebenarnya ya? Karena beliau itu melaksanakan tugas kedinasan. Tentunya, bukan hanya terkait dengan proses hukum saja yang harus beliau pikirkan. Tetapi, beliau juga memikirkan terkait dengan tugas kinerja ataupun kedinasannya. Dan tugas menapkai keluarganya. Saya kira itu yang harus kita sampaikan terkait dengan kondisi Pak Ibturiana. Terus yang kedua, yang mengenai beban pembuktian itu, saya ingin luruskan. Terkait dengan beban pembuktian itu, haruslah dibuktikan terlebih dahulu. Contohnya ditempeleng, buktinya apa ditempeleng? Apakah ada pisumnya, kepalanya memar, kan gitu. Atau, saya merasa dicemarkan nama baiknya. Buktikan dulu yang dicemarkan nama baiknya yang mana, fitnahnya yang di mana. Jadi, nggak bisa kita ujuk-ujuk memaksa polisi untuk memproses orang, tapi buktinya nggak ada. Itu nggak bisa seperti itu. Tugas politik itu hanya mengungkap. Gitu loh. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Itu pengungkapan yang lakukan oleh pihak kepolisian. Nah, ini bukti permulaan yang cukup. Itu yang saya maksud. Setiap apapun yang kita lakukan itu, terlebih dahulu ada bukti permulaan dulu. Jangan kita ujuk-ujuk. Ya, itu tugas polisi. Buktinya ada di polisi. Nggak bisa. Itu namanya pengadilan palsu. Oke, baik. Ya, ini ke depannya akan, kalau dilihat publik mungkin seru, tapi untuk kita semua ini sama-sama mencerahkan, karena apapun argumentasinya dari kuasa hukum Ibturudiana, Bung Pitra, atau dari kuasa hukum para terpidana, intinya adalah kita melihat kebenaran. Yang muncul tetaplah di tengah itu adalah kebenaran. Nanti yang akan ditunjukkan kepada publik adalah kebenaran yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan di depan pengadilan. Baik, terima kasih kuasa hukum Ibturudiana, Bung Pitra Romadoni, dan kabar eskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Susno Duwaji telah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Sampai jumpa lagi. Amin, amin. Sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.